selamat menikmati hari ini harinya dan teman-teman seperti ini udah gak sabar karena kemarin sempet sampai DM-DM saya jadi atau gak acaranya jadi diganti hari ini nih ya jadi hari minggu sore jam setengah 4 tepat, nah kita akan ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol seru bareng narasumber kita yang insya Allah super kece dan super keren nah ini sudah bergabung bergabung bersama kita ya, halo assalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh suara saya kedengaran jelas terdengar mas, terdengar suara saya jelas gak? kayaknya saya udah gelap ya disini atau enggak? enggak oh enggak ya? oh iya oke oh enggak, malah kelihatan lebih jelas masnya daripada saya kelihatan lebih jelas ya oke, thank you mas saya sudah hadir di siap, sama-sama rencananya kita akan sharing-sharing dan saya sepertinya perlu klarifikasi terlebih dahulu ya kemarin sempat ini mas sempat tertunda acaranya gak apa-apa padahal saya sudah di depan HP sudah siap live ternyata ada ini ya, panggilan dadakan dari dokter organisasi dan vaksin anak jadi, ya aduh sorry banget akhirnya kita cancel sepihak apa-apa aman aman, aman oke, perkenalkan terlebih dahulu mas Cesar saya Rizky Ardian Toro bisa panggil Rizky, silahkan siap mas Rizky founder dari Redikan Indonesia gitu mas Cesar teman-teman juga kemarin sempat DM-DM mas, acaranya jadinya enggak oh iya sempat DM waduh, saya bilang kita Rizky Ardian Toro ke hari Minggu sore jam oke saya sampaikan dulu profilnya mas Cesar boleh silahkan mas oh iya sorry kayaknya suaranya rada rada delay jadi mungkin kayak ini saya yang delay jadi mungkin ada delay silahkan semoga silahkan jadi kalau lengkapnya mas Aridia Cesar protikta ya master of art LCPC LCPC alumnus dari UCL London kemudian professional coach juga dan juga founder dari kata pendidik makanya sekarang pakai akunnya kata pendidik bukan akun saya penasaran juga nih mas ya MA LCPC mungkin bisa di-share juga nih apaku MA LCPC biar teman-teman pada tahu oke bentar saya izin pindah posisi dulu kayaknya biar ada cahaya kali ya ini kayaknya biar gak gelap banget oke ya jadi MA master of art sih sebenarnya jadi itu gelar S2 ya jadi memang ketika S2 kemarin dapat gelar itu master of art kalau LCPC itu singkatan sebenarnya dari loop certified professional coach kan kalau gak salah mas Rikin juga banyak certified juga ya grafologi dan lain-lain gitu lah ini sejenis itulah professional coach gitu jadi mungkin mungkin mas Rikin juga oh ya oh ya ya cuman beralih dengan yang lain-lain oke ya jadi dulu apa ya tahun 2019 sih sebenarnya jadi belajar coaching itu di loop itu jadi apa namanya ya apa sih istilahnya ya ada kredensial dapet gelar itu ya udah dipakai suara menggemar juga ada gelar-gelarnya juga banyak orang yang gak tahu makanya perlu di clearkan karena mereka gak tahu masih MA LCPC dan MA tadi emang gelar dari S2 tapi itu di luar negeri ya mas ya kalau di Indonesia gak MA kayaknya ya kayaknya UGM MA ya mas ya gak tahu sih oh UGM MA ya enggak kayaknya cuma UGM sih setahu saya gak tahu yang lain kalau boleh tahu kemarin ambil jurusan apa sih mas di sana jadi jurusannya itu kalau bahasa Inggrisnya education dalam kurung psychology gitu jadi mungkin saya gak tahu ya bahasa Inggrisnya mungkin psikologi pendidikan kali ya jadi ya itu ngambil jurusan psikologi pendidikan kambangannya gitu teman-teman belum tahu nih kemarin saya kasih flyernya alumus dari UCL London tapi teman-teman gak tahu nih background S1-nya dari mana dan jurusan apa karena karena di Rubicon ini mas isinya teman-teman dari mahasiswa bimbingan counseling insya Allah sering santara jambung di sini provisi bimbingan counseling yang ada di sini dan beberapa anak-anak yang umum ya jadi mungkin kalau cerita sedikit tentang background saya S1 bimbingan dan counseling di kampusnya perlu sebutin gak iya sebutin dong ya jadi saya S1 bimbingan dan counseling Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung nah terus kemudian lulus lulus jeda 2 tahun lanjut kuliah S2 di University College London jadi singkatnya itu UCL itu University College London di fakultasnya namanya Institute of Education nah terus kemudian disitu belajar psikologi pendidikan sekolah oke sorry mas nanti saya cut ini suaranya kecil katanya ya semoga udah ya suara saya katanya dari Rubiconnya kecil semoga kedengeran ya oke itu untuk teman-teman yang belum tahu jadi sebelumnya mas Hesar ini BK dari UPI ya UPI Bandung misalkan ada teman-teman dari UPI Bandung juga boleh say hi semoga tidak memalukan UPI Bandung oh enggak sini supaya lepas headset mungkin suaranya jadi lebih kencang ya suaranya kecil katanya ya gak tahu kalau suara saya kecil gak mas kalau saya clear teman-teman sepertinya suara saya oke jadi oke insya Allah gak akan memalukan mas justru membanggakan dan bukan hanya untuk UPI sebenarnya untuk teman-teman BK semua oh rupanya rupanya bisa cerita gak mas bisa cerita gak awalnya kenapa tiba-tiba ingin melakukan impian ke London oke sebentar kalau dari narasumber menggema sebutan lepas headset ya ini lebih jelas gak kalau sekarang udah jelas teman-teman kayaknya lebih gak menggema ya gak menggema ya semoga sambil jalan aja ya sambil cerita aja ya 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 silahkan mas ya jadi apa ya apa ya dimulai di mana jadi intinya saya mulai berani bermimpi untuk kuliah keluar negeri kuliah S1 jadi waktu awal-awal itu satu kuliah itu saya banyak di beberapa band itu ada pemateri misalnya misalnya oh iya dia kuliah dengan dia siswa terus kemudian saya penasaran saya dengan siswa sehingga dari situ baca alam orang 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 bisa ya ternyata dan disitu kemudian saya juga memibaratkan merawat jadi pengin satu saat nanti pengin belajar atau kuliah juga tentunya karena terbayangan untuk terbayangan dia dengan diri 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 nah akhirnya akhirnya jalannya waktu saya termasuk telat ya kalau bilang ketika S1 terus terus saya persiapannya enggak matang kemudian saya bahasa Inggris itu ketika S1 jadi apa ya malah malah jendiru kelek kramer yang kacau dan nah karena tahu bahwa saya benar-benar terus kemudian Alhamdulillah ada sampai kemudian 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 kenapa London mas padahal pilihannya ada ada Aussie ada Europe kemudian Amerika ya ya jadi London jadi awal ketika saya ingin saya enggak ada bayangan sama sekali mau kuliah di Inggris jadi bayangan saya itu waktu itu atau Australia atau Australia nah kemudian kiri berjalan waktu dia tuh sempat ngobrol sama temen yang juga pengen pulau negeri dan dia waktu itu bilang pengen pulau negeri nah kemudian saya mulai mencari tentang universitas atau universitas nah ketika sudah mencari tahu dan lain-lain kayaknya boleh karena waktu itu saya pikir Inggris itu susah apalagi harus melengkapi as dan lain-lain nah telah belajar terus kemudian kayaknya yang paling memungkinkan adalah bahasa Inggris eh tinggal adalah mudah akhirnya yaudah saya cobalah maka berilah diterimalah bersyukur sih kalau dari ranking saya saya kalau saya apa namanya apa namanya yang terbaik itu semakin itu semakin memantapkan sudah halo mas halo mas kayaknya suaranya belum beres ya saya ganti pakai apa ya bentar saya headset-headset dulu kali ya saya aja biasanya kalau kemarin sayanya aja teman-teman jadi jelas gitu suaranya gimana gimana kalau yang pakai headset saya gitu bisa lebih jelas biasanya suaranya kita coba gini dulu aja mas oke oke siap oke semoga clear ya teman-teman oke berarti itu alasan kenapa saya harus menjatuhkan pilihan ke London gitu ya betul betul ya dan saya ingin ingin tahu mas jadi biasanya akan muncul mungkin nanti di akhir-akhir sesi akan muncul pertanyaan yang klisye cuman kita buat lebih levelnya lebih naik ya mas gimana sih syarat-syaratnya untuk bisa dapat beasiswa biasanya itu kan yang muncul dan sekarang kita coba berpikir lebih jauh gimana sih caranya atau tipsnya tipsnya dari mas Cesar untuk prepare bisa ke sana jadi dari mungkin persiapan bahasa persiapan finansial persiapan mental kemudian ini culture bagaimana untuk bersiap-siap beradaptasi dengan budaya di sana kayak gitu-gitu bisa di-share dong ya ini menarik jadi ketika saya apa ya mempelajari persyaratan terus kemudian mulai berani bermimpi untuk kuliah keluar negeri itu saya sudah menyadari dari awal bahwa salah satu kunci untuk bisa keluar negeri atau dalam konteks biasiswa ya kuliah keluar dengan biasiswa adalah kemampuan bahasa Inggris itu tidak bisa ditawar lagi lah ini konteksnya apa ya konteksnya negara-negara Eropa ya kalau negara-negara yang Arab mungkin beda lagi tapi kalau konteksnya Eropa itu tidak bisa ditawar lagi harus bahasa Inggris sehingga mau gak mau suka ataupun tidak suka ya harus belajar bahasa Inggris dari awal itu menurut saya adalah kunci utama karena apa ya pokoknya hampir di semua persyaratan lah itu pasti menyarankan bahasa Inggris gitu ya meskipun mungkin ada beberapa yang misalnya kalau ukurannya TOEFL ITP misalnya ada yang mungkin 500 gitu ya tapi tetap itu merupakan persyaratan wajib untuk bisa dapat beasiswa termasuk juga di universitasnya terus kemudian saya pikir gini kalau soal mental ya saya merasa bahwa ketika menyiapkan persyaratan termasuk juga dokumen itu apa ya satu fase dimana kita harus punya mental yang kuat juga karena gak mudah mas misalkan menyiapkan administrasi misalkan ada namanya misalkan personal statement atau motivational letter yang menawar betul yang menjawab tentang mengapa sih kita harus kuliah dan mengapa harus kita yang kuliah itu kan butuh gak bisa hanya cuma bikin semalam itu mungkin berkali-kali bahkan bisa puluhan kali kita butuh minta orang lain untuk mereview motivational letter kita dan lain-lain malam saya waktu itu beberapa saya minta teman untuk membaca personal statement saya kira-kira ya udah make sense belum jadi sebelumnya tentu sudah direnungkan apa sih yang mau saya tulis disini dan lain-lain dan itu gak bisa cuma satu jam dua jam itu butuh beberapa hari untuk benar-benar merenungi dan menjawab why-nya kenapa sih kita harus itu sih itu untuk awalan sih mas jadi intinya kalau untuk teknis bahasa inggris pasti dan administrasi jelas persyaratan dan lain-lain tapi mental itu juga salah satu yang harus disiapkan dalam konteks penyiapan persyaratan itu saya tertarik dengan personal statement dan mungkin banyak orang belum tahu dan membedah jadi biasanya di personal statement atau motivational letter ada apa sih kontribusi yang akan kamu berikan ketika kamu kembali kalau itu beasiswa betul oke jadi sekarang let's see dari mas apa visionnya untuk Indonesia ketika kembali dari London waduh ini pertanyaan berat ya nah jadi apakah yang dituliskan sudah terrealisasi atau bagaimana gitu kan betul 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 ya jadi gini gimana ya jadi waktu itu kan konteksnya adalah ketika saya apply beasiswa saya itu posisi sedang bekerja di salah satu badan hukum publik gitu ya let's say plat merah gitu ya di bagian gak apa-apa boleh disebutin mas boleh disebutin gak apa-apa jadi waktu itu saya konteksnya sedang sudah bekerja selama dua tahun di BPJS Ketenagakerjaan ingat ini berbeda dengan BPJS Kesehatan ya jadi tolong jangan tanya saya tentang pelayanan rumah sakit nah waktu itu saya memang jadi ketika saya lulus S1 2013 terus 2014 saya mulai bekerja ketahuan ya angkatannya sudah sinyalnya tadi kayaknya loading mas ya sorry ya oke jadi ketika ketika lulus 1 2013 2014 saya mulai kerja dan itu memang dari awal saya di bagian learning and development jadi mungkin mas Diki juga lebih tahu lah bahwa learning and development itu seperti apa dan lain-lain ya intinya gambarannya misalnya ngurusi training nah waktu itu saya posisi disitu sudah bekerja dua tahun nah jadi dimana sebenarnya ketika itu organisasi saya sedang merintis untuk membuat semacam apa ya approach baru atau pendekatan baru dalam memandang learning and development dalam bentuk corporate university nah ini hal baru meskipun sekarang sudah banyak gitu ya di Indonesia corporate university hampir BNM besar itu pasti betul BNM besar misalnya BNM BNM besar punya korpu nah kita merintis untuk bikin itu nah ini hal baru sehingga waktu itu saya mencantum itu di dalam personal statement saya jadi bahwa saya lupa nanti saya harapannya bisa berkontribusi secara di corporate university itu konkretnya seperti apa kontribusinya mungkin mencetuskan metode belajar yang baru atau apa pasti ditanya ya waktu itu memang ya waktu itu sempat apa ya AIN sempat ketika wawancara biasa pun ada satu hal yang menarik ada satu interviewer begitu ketika wawancara saya dia bilang bahwa corporate university itu masuknya ke PIO PIO Psikologi Industri ya Psikologi Industri dan Organisasi betul sehingga kok ngapain kamu belajar psikologi pendidikan gitu apa namanya kayak gak nyambung begitu tapi kemudian waktu itu saya tetap meyakinkan bahwa di dalam konteks pendidikan menurut saya itu tidak hanya sebatas formal education gitu tapi juga beyond formal education dalam sisi dignas misalnya kemudian juga kan dijabarkan ada non-formal dan informal begitu dan saya merasa itu semua juga bagian dari pendidikan dan saya bersyukur juga di Institute of Education tempat saya belajar kemarin pun tidak hanya formal education yang dibahas ya maksudnya disitu ada beberapa departemen dan beberapanya itu bahkan membahas soal employment gitu bahkan membahas soal apa namanya work gitu ya bagaimana dunia kerja dan lain-lain berkaitan dengan pendidikan sehingga saya merasa bahwa pendidikan itu luas gitu bukan hanya sekedar formal education nah kemudian ditanya Alhamdulillah tidak ditanya konkret sih mas maksudnya oke coba jelaskan ya sampai detil gitu ya enggak ya tapi yang pasti apa ya saya merasa bahwa ketika kembali itu saya kemudian ditempatkan di ketika balik saya kemudian ditempatkan di posisi baru ada dua posisi baru ketika saya kembali yaitu partnership gitu ya dimana kantor saya mengurusi beasiswa untuk internal employee atau karyawan internal kami waktu itu terus kemudian saya juga kemudian dibina ke talent development bagaimana kemudian saya mengurusi program pengembangan kepemimpinan untuk talented employee atau karyawan-karyawan yang bertalenta gitu nah saya ketika kuliah saya belajar juga tentang bagaimana kemudian seorang itu misalnya gini debat antara apa namanya bakat begitu ya atau itu merupakan sebuah apa ya hasil dari pembelajaran gitu ya misalnya bagaimana ada orang yang pintar main musik ini bakat atau memang hasil belajar gitu kan nah itu tuh sempat bikin essay gitu kan mungkin saya merasa bahwa itu juga masih berkaitan dengan dengan pengembangan talenta bagaimana kemudian kita memandang seseorang itu apakah dia bertalenta dalam konteks berbakat punya strength tersendiri ataupun juga ya atau ya sama aja kayak karyawan yang lain oke oke menarik ya nah sekarang saya pengen nanya nih mas kan udah ke London tuh jelas saya gak tahu berapa jam Indonesia ke London berapa jam mas kalau direct itu direct flight itu 12 sampai 13 lah 13 ya kalau dulu ada yang direct 13 jam dengan jarak karena naik pesawat 12 sampai 13 jam ada budaya belajar yang berbeda gak mas dari Indonesia kemudian di London budaya belajar oh ya saya gak tahu ini yang dimaksud budaya belajar apakah jawabannya atas saya sebekan atau bukannya tapi ya mas satu hal yang paling saya sadari gitu ya dan bahkan itu jadi satu satu apa ya satu satu permasalahan mungkin ya kalau boleh disebut permasalahan bagi sebagian mahasiswa Indonesia di luar negeri khususnya karena saya konteksnya Inggris adalah di di Inggris gitu ya itu adalah critical thinking gitu ya bagaimana kemudian ketika kita gitu ya saya sih sebenarnya ketika S1 gitu ketika kita menulis skripsi gitu ya ataupun makalah itu kita sudah apa ya apa sih bukan mencuplik apa sih istilahnya tuh men-site apa sih mengutip 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 sebuah jurnal begitu ya itu hampir pasti tidak akan ada orang yang membantah gitu ya kemudian kemudian itu jurnal internasional gitu ya nah itu kayak semacam apa ya kalau di urutan kitab itu kita paling tinggi gitu ya di dunia akademik di Indonesia khususnya tapi kemudian ketika saya sampai ke sana tugas pertama saya mas itu adalah saya harus kita satu kelas itu kita dikasih satu jurnal dan kita harus mengkritisi jurnal itu yang selama ini apa ya kita anggap jurnal ini paling oke gitu ya kita udah kita terima apa adanya tapi ternyata ketika sampai sana kita disuruh mengkritisi jurnal waduh ini gimana gitu ya karena kalau pakai paradigma Indonesia well paradigma saya ketika masih Indonesia ini pasti benar tapi ternyata enggak dia minta kita untuk mengkritisi jurnal nah itu saya pikir budaya belajar memandang satu fenomena atau satu artikel atau satu jurnal itu dengan apa ya dengan pikiran yang kritis gitu emang iya mungkin makanya kemudian modal dasarnya kan mungkin salah satunya adalah skeptisme ya jadi bahwa mungkin oke lah mungkin hasilnya apalagi kita di di social science ya khususnya psikologi ya ketika misalkan ada hasil penelitian bilang ah oke ah gitu kan tapi kan itu di Amerika misalnya belum tentu di Indonesia works gitu ya belum tentu di Indonesia sama hasil penelitian itu gitu kan itu menjadi satu apa satu aspek yang bisa kita kritisi gitu ya berlalu lagi soal metode dan lain-lain oke menarik menarik jadi makanya kalau kita sodorkan jurnal kita udah top of the top udah gak bisa dibantah betul kita kuat banget sementara disana kita harus kritisi itu betul saya jadi teringat bahkan ketika misalnya bahkan ketika misalkan kita bikin makalah kita bikin makalah yang senderung deskriptif aduh kita susah buat dapat A disana harus bener-bener kritis gitu itu biar bisa dapat A oke oke ya makanya kalau kita bilang jurnal itu sudah fix berarti sudah tepat sudah oke tidak perlu R&D lagi itu belum belum tepat karena memang berbicara pendidikan pendidikan itu kan dinamis dia akan selalu berubah bahkan berbicara teori evolusi wah ini masih harus bisa ini kan masih bisa di debat lagi bahkan penemu-penemu penemu telepon contohnya oh yang dulu kita tahu ini rupanya bisa jadi berubah saat ini ya gitu itu satu satu hal yang apa ya apa ya satu mungkin lompatan yang cukup besar dalam paradigma saya selama ini gitu bahwa critical thinking itu matters gitu dalam dunia pendidikan kalau untuk metode belajar di sana mas lebih banyak presentasi lebih banyak untuk menelah jurnal atau apa nih mungkin yang berbeda juga dari Indo ya jadi itu depends ya tergantung dari kampus dan tergantung dari program studi jadi ketika saya misalnya apa namanya nanya ke teman-teman yang kuliah di jurusan yang lain begitu di sorry kuliah di universitas lain tetap di Inggris itu kadang berbeda dengan pendekatan yang saya terima di UCL di UCL khususnya di jurusan saya itu lebih banyak kita disuruh untuk menelakah apa namanya artikel jurnal dan lain-lain jadi apa ya lebih ditekankan thinking dan bagaimana kemudian kita bisa melakukan atau berpikir ataupun mengkondak sebuah penelitian jadi menurut saya itu lebih lebih akademik ya kalau dibandingkan dengan yang lain karena ya itu jadi kita diminta untuk menelah jurnal kemudian ada praktek untuk ada semacam kayak pilot project membuat penelitian gitu dan tugas akhir pun bikin makalah atau essay jadi lebih banyak kesana sih kalau saya oke oke menarik selalu menarik ya dengan luar negeri ada yang beda gitu ya tapi mas tapi mas oke bahwa apa ya saya juga belajar dari mungkin apa ya lesson learned yang saya ambil dari momen itu di hidup saya bahwa well secara permukaan mungkin oke di luar negeri dalam artian banyak hal yang bisa kita belajar di sana tapi bukan berarti kemudian semua yang dari luar negeri itu bagus dan bisa diterapkan di Indonesia gitu sih jadi tetap oke kita juga harus kritis juga terhadap apa yang diterapkan oleh luar negeri jadi harus sesuai kebutuhan ya makanya ada assessment ya bahkan tiap sekolah di satu daerah yang sama pun ya bisa jadi kebutuhannya juga berbeda betul betul oke oke berarti insight apa yang mas dapat dari belajar di luar negeri hmm insightnya apa ya itu salah satunya bahwa soal critical thinking soal apa namanya metode belajar dan lain-lain tapi insightnya kalau konteks ini konteksnya harus pendidikan atau boleh yang lain terseram memang apa sih yang mas rasakan apa yang saya dapat dengan saya belajar di luar negeri ya yang pasti itu agensi yang tadi saya memahalkan tadi itu bahwa ya luar negeri banyak yang bagusnya tapi tidak serta merta itu bisa diterapkan di Indonesia bagaimana kemudian kalau kita berbicara di Indonesia yang sangat luas ini begitu ya dibandingkan dengan misalnya luas negara Inggris yang paling hanya berapa sih mungkin seluas pulau Jawa begitu sedangkan Indonesia sangat luas begitu sehingga tentu kemudian aspek misalkan delivery ataupun juga apa namanya persamaan kualitas antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat tentu berbeda itu yang yang juga harus kita apa namanya pertimbangkan juga tapi kemudian nilai-nilai critical thinking nilai-nilai apa namanya belajar dari sana itu bisa juga kita terapkan di Indonesia oke terima kasih mas jadi untuk teman-teman yang mulai mau tanya-tanya boleh dipersilahkan ya saya sekaligus kasih pertanyaan terakhir dulu ke Mas Esar ya sambil teman-teman mau tanya-tanya apa gitu seberapa besar mas kansnya untuk teman-teman BK bisa belajar di luar negeri apapun jurusannya oh besar sih menurut saya ya asalkan kita memang ada langkah konkret dalam artian sebelum maupun setelah kita belajar bahwa kemarin kan kalau gak salah hari kemarin baru ada apa sih undang narusumber juga kan ya gula di Nottingham betul itu kalau saya lihat jurusannya memang lebih spesifik kan gitu person-centered betul jadi disana memang S2 pun di UCL juga ada juga S2 CBT cognitive bioterapi gitu kan sehingga wow gitu jadi memang lebih mengurucut jadi saya bayangin selama S2 belajar itu terus lebih fokus sangat banyak lah gitu ya bagaimana kemudian kalau BK apalagi BK ya kita bisa kita bisa meng-highlight bahwa kita bagian dari pendidikan kalau mau belajar pendidikan kita bisa meng-highlight bahwa kita juga bagian dari counseling kalau mau lebih spesifik belajar counseling dan kita juga bisa meng-highlight kalau kita bagian dari psikologi kalau mau bicara apa belajar psikologi gitu saya pikir kansnya sangat banyak adik-adik saya di BK UP juga kalau gak salah ada yang ke Kingsland ya kalau gak salah dia kuliah BK juga terus ada yang ke Malaysia so jangan minder sebagai anak BK jangan sampai kansnya sangat terbuka lebar itulah kenapa makanya sekarang undang Mas Cesar untuk nge-recharge sama nge-boost semangatnya teman-teman oke ternyata kita punya kesempatan yang cukup besar peluang yang sangat terbuka untuk bisa bersaing studi juga di luar negeri ya oke ini sebenarnya ada yang tanya juga live-nya ini nanti materinya akan kita share juga ke Youtube teman-teman bisa cek di Youtube-nya Rubicon Channel ini Mas saya tanya lagi yang paling terakhir sepertinya jadi gini LPDP itu kan biasanya ini ya kuat gitu organisasinya bahkan setelah lulus pun masih tergabung di satu organisasi apa Garuda Mata Garuda atau apa itu lupa saya ya benar ya Mata Garuda nah mungkin dari sana Mas juga bisa tracking sudah berapa banyak sih teman-teman BK yang studi ke luar negeri atau masih bisa dihitung jari banget atau sudah sangat wah keren saya belum ngecek ya saya juga terus terang juga sekarang bagian dari internal LPDP ya saya dengan BK sebenarnya bisa ngecek ya cuman saya belum ngecek terus terang cuman setahu saya memang masih well mungkin masih less than 100 ya kurang dari 100 lah gitu ya apa namanya aluni BK yang bisa yang kuliah luar negeri jadi ya tapi kemudian bukan berarti kemudian itu bukan waduh susah nih enggak itu mungkin menurut saya saya lebih merasa bahwa itu soal kemauan aja kalau memang mau ya pasti kita bisa gitu itu lebih ke mungkin teman-teman BK yang lain mungkin punya apa namanya pilihan hidup yang berbeda itu bisa juga kan tapi setahu saya sih masih kurang dari 100 gitu oke ya biar jadi teman-teman punya informasi seberapa besar tadi peluang kemudian kalau udah banyak yang mulai berlemba gitu betul kalau bisa jadi jadi pionir nih mas jangan jadi follower aja udah harus berangkat itu dia makanya mumpung masih sedikit ayo menjadi bagian dari pionir iya gitu nah ini sebenernya udah ada pertanyaan mas udah ada pertanyaan tapi ini mungkin bisa dijawab juga ya bisa dijawab juga dengan kita searching di google bagaimana ya cara mendapatkan info belajar di luar negeri atau gini deh cara mas belajar cara mas belajar selama di luar negeri aduh saya gak tau ya ini cocok buat ditiru atau enggak saya tuh kan orangnya ketika S1 maupun S2 itu apa sih istilahnya tuh orang yang suka belajar malam gitu mas nocturnal iya jadi memang karena waktu itu saya tuh kuliahnya itu sore mas jam jam setengah 6 sampai jam setengah 9 gitu kalau gak salah ya everyday apa ya almost everyday apa gimana tuh nah ini unik ya jadi makanya ini lagi-lagi tergantung dengan kampus dan jurusan waktu itu saya kuliah tuh hanya 2 hari selama seminggu 2 hari selama seminggu dan itu sore hari terus setengah 6 sampai kalau gak salah setengah 9 sehingga karena saya ini ini satu hal yang menurut saya saya syukuri apalagi saya orangnya anak malam banget sehingga saya sering kali kalau belajar itu malam saya ketika nulis disertasi sorry disana tuh kalau tes 2 itu namanya disertasi itu sering sekali malam gitu ngerjain tugas juga malam dan lain-lain tapi apa ya cara belajarnya yang saya highlight adalah saya bersyukur kampus-kampus 2 hari itu aksesnya hampir unlimited dalam artian kita mau akses jurnal apapun itu ada karena ketika kita sudah masuk ke perpus gitu ya bahkan secara online pun itu itu hal apa ya kita bisa ngeakses semua resource lah yang ada di di online begitu begitu juga dengan perpustakaan secara fisik gitu bahkan banyak juga yang kemudiannya dibuka 24 jam saya beberapa kali sering juga nginep di kampus eh di perpustakaan gitu ya perpus jadi dan itu fine-fine aja enak-enak aja karena memang memang dibuka 24 jam itu satu hal yang wow gitu itu membuat kita apa ya merasa di support gitu dalam belajar gitu oke 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 terima kasih mas jawabannya ini ada pertanyaan dari buk David Salim kamu bertanya mahasiswa BK bisa mengajar ke sekolah gak ini sekolah mana nih nah itu dia maksudnya gimana nih mas mas buk David Salim tapi mungkin konteksnya sekolah di Inggris gitu mungkin ya oke kita coba gimana mas kalau itu sih bisa-bisa aja tapi gini oh iya disana di Inggris ya gak tau di negara lain itu selama kita melakukan penelitian dengan participants di bawah umur 16 tahun itu harus ada consent dari orang tuanya inform consent betul betul dari orang tuanya sehingga ketika kemarin saya penelitian waktu itu penelitian kebetulan di Indonesia ke anak-anak SMA dan masih di bawah 16 tahun itu ya saya harus apa namanya dapat consent dari orang tuanya gitu ya bahwa anaknya diperserahkan untuk partisipasi dalam penelitian nah sehingga ketika teman-teman pendidikan misalnya ya ketika kuliah di Inggris itu biasanya ditawari oleh jurusan perlu perlu bikin apa kayak semacam surat izin gitu untuk bisa ngakses sekolah gak gitu dan itu memang diizinkan selama ada izin itu gitu sehingga ketika apa namanya difasilitasi oleh kampus kita dapat izin itu ya kita bisa aja ke sekolah dalam keperluan misalnya kemudian penelitian ataupun juga praktek dari apa yang sudah dibelajari di kampus itu bisa-bisa aja kok ada yang komen bagus tuh kak kalau perpus di Indonesia dibuka 24 jam ya saya gak tau ya di Indonesia apakah sudah ada yang 24 jam ya paling saya belum tau cuman kalau disediakan akses internet saya gak tau mereka akan datang untuk apa atau gimana itu dia oh iya 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 itu juga akses internet juga ini mas apa ya satu hal yang bikin saya shock ketika balik ke Indonesia baru dari Inggris itu itu Inggris begitu ngeklik itu langsung muncul disini ngeklik tunggu dulu beberapa saat baru muncul gitu oh iya mas saya ada pertanyaan lagi mumpung teman-teman belum pada tanya ini pertanyaan yang sama dengan narasumber yang kemarin ada culture shock gak waktu pertama kali belajar disana oh iya ada lah pasti ya utamanya pasti bahasa meskipun mungkin secara apa namanya test prophecy apa sih English prophecy testnya kayak IELTS ataupun TOEFLnya itu mumpuni begitu ya itu bukan dan kita komunikasi langsung dengan siapapun sama kayak di Indonesia lah bagaimana bahasa orang-orang di jalanan begitu orang-orang di apa namanya restoran gitu kan pasti berbeda dengan orang-orang yang ada di kampus dosen misalnya dan orang-orang yang ajar bahasa di IELTS di TOEFL itu adalah bahasa akademik jadi ketika kita berada disana most likely kita akan lebih gampang mengerti percakapannya dosen daripada percakapan orang di jalan nah sehingga untuk bisa memahami itu kita harus adaptasi lagi bahwa ada bahasa-bahasa yang apa namanya selama ini tidak di IELTS tapi dipraktekan di apa namanya di ya orang-orang biasa percakapan biasa disana itu dari sisi bahasa gitu ya di situ kalau dari sisi makanan sih well alhamdulillah saya gak begitu ini ya gak begitu pikir dalam konteks makanan gitu ya ada juga teman-teman yang harus makan makanan Indonesia ada juga ya benar kalau saya yang penting kenyang aja udah lah tapi minimal biasanya nasi minimal sekali entah pagi siang atau sore gitu ya gak nasi nah nasi dapet berasnya dari mana tuh banyak sih mas jadi banyak ya jadi beras India maupun beras Thailand itu juga banyak disana harga tinggi apa ya harga tinggi ya lumayan cuman gak gak sampai gak sampai mahal banget gak sih pokoknya kalau disana mau hidup ala mahasiswa insya Allah sih gak ada masalah kalau soal makan gitu ya ala mahasiswa itu dalam artian mau masak sendiri karena kan disana dapur ada ya jadi mau masak sendiri ya insya Allah gak akan kekurangan gitu oke 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 itu ya teman-teman ya menarik 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 kemudian tadi gini mas ini belum ada yang tanya-tanya nih jadi kayaknya wah ini tegang semua saya mau nanya apa nih seputar luar negeri mungkin mereka udah pada hafal mas karena udah banyak udah banyak inspirasi di google ya mungkin gini sekarang kita berbicara masalah motivasi juga deh motivasi belajar ketika sampai di luar negeri dengan beasiswa nah tadi menarik disampaikan mas Esar saya kuliah 2 hari ya kan in a week berarti masih sisa 5 hari nah kadang-kadang orang akan tergoda oke saya akan ambil part-time job misalkan ya kan agar wah nih tabungan saya semakin banyak kemudian kalau saya mau main kemana-mana biar bebas nah itu gimana ya mas untuk menguruskan atau fine-fine aja atau gimana tuh ya lagi-lagi kan itu kembali ke orangnya ya memang banyaknya untuk student visa pun kan kita dibolehkan untuk kerja selama 20 jam seminggu jadi kalau sehari 8 jam ya berarti ya bisa kerja 4 hari tuh lumayan kan eh kok 4 hari eh kok 4 hari gimana sih 8 8 bagi 20 eh 2 hari 2 jam lah gitu ya kalau memang mau ya gitu ya tapi again waktu itu LPDB tuh masih punya kebijakan untuk tidak boleh kerja awardinya gitu ya sehingga saya mikir yaudah lah saya juga insya Allah kebutuhannya tidak terlalu besar gitu yaudah saya nggak kerja paling kadang-kadang kalau ada orang Indonesia kalau ada orang Malaysia gitu datang ke Indonesia terus ada yang butuh turkait yo saya bantuin perkara nanti kemudian dikasih tips atau dikasih sangui ya itu kan perkara lain gitu kan ya ya yang jelas kompensasinya terpenuhi kan mas dari LPDB itu jadi memang ada uang saku juga gitu ya ya sih terpenuhi sekali mas jadi ibaratnya apa ya bener-bener itu pengen kita tuh udah belajar aja nggak usah mikir yang lain betul karena kadang belajar aja nggak usah mikir yang lain kalau kemudian sambil kerja kadang mungkin khawatirnya kan terganggu nggak fokus dan lain-lain sehingga itu yang menyebabkan mungkin nggak lulus dan lain-lain oke jadi kembali lagi teman-teman harus fokus kalau udah diberikan beasiswa nah kalau sekarang mas tadi mas menyampaikan sekarang bagian internal dari LPDB sekarang gimana nih apakah ada LPDB untuk tahun ini mengingat sekarang masanya lagi krisis karena corona kemudian pembatasan ya pembatasan mungkin di Inggris juga menutup akses dari dunia luar bagaimana saya nggak tahu ya kebijakannya dalam artian apalagi saya bukan bagian dari divisi seleksi ya aduh saya saya perlu berbicara mewakili LPDB cuma setahu saya memang saat ini belum ada rekrutmen lagi gitu ya saya nggak tahu apakah nanti tahun ini akan ada atau nggak dan kapan itu saya bahkan belum tahu juga jadi tinggal tunggu aja rilis resminya dari LPDB kalau toh misalnya kemudian nggak mau atau misalkan nggak sabar apa namanya LPDB nggak buka-buka nih jangan khawatir banyak banget biasiswa atau penyedia biasiswa lainnya kalau Inggris misalnya ada Jevening kalau Amerika misalnya ada Aminev dan lain-lain itu tergantung apa namanya artinya saya ingin bilang bahwa biasiswa itu bukan hanya LPDB banyak banget biasiswa di luar sana yang bisa kita manfaatkan karena kadang orang Indonesia ketika ngomong sekarang ya ngomong biasiswa ke luar negeri pasti LPDB banyak banget di luar LPDB yang bisa kita manfaatkan oke mas itu sangat insightful banget ya jadi teman-teman nggak kurang-kurang nih dapat motivasi inspirasi sekaligus tips tips untuk bisa berpeluang berada di sana tapi saya saya mau menyampaikan juga mas saya ada satu hal yang belakangan ini cukup mengganggu apa ya pikiran saya karena begini ya tadi mungkin di awal-awal kita juga sempat singgung ya bahwa ketika kita keluar negeri bener itu bukan hanya soal kemampuan kita dalam melengkapi administrasi persyaratan biasiswa bukan juga hanya soal intelektualitas kita tapi yang salah satu yang jauh lebih penting dari itu adalah kesiapan mental kita bagaimana kemudian kita bisa beradaptasi dengan lingkungan baru itu hal yang yang tidak ada di textbook dan itu harus kita persiapkan bagaimana ada culture shock bagaimana kemudian misalnya punya teman ketika misalnya lagi ada masalah dan lain-lain itu tidak sedikit mahasiswa Indonesia mahasiswa kita yang kuliah-kuliah negeri itu mengalami apa ya kalau bisa dibilang mungkin kadang depresi kadang apa namanya mengalami kesehatan mentalnya terganggu dan lain-lain it matters mas a lot gitu ya jadi itu juga perlu dipersiapkan saya tidak tidak menakut-nakuti tapi itu hal yang kadang luput dari perhatian kita karena karena saya mencoba menganalisis ya mas karena selama ini ini ngobrol aja mas karena selama ini kayaknya kita itu dicekoki ataupun juga membaca cerita-cerita yang inspiratif aja dalam arti yang berjuang dari nol gitu kan misalkan kayak saya kalau bisa dibilang meskipun saya gak inspiratif inspiratif banget ya tapi misalnya kemudian saya belajar bahasa Inggris dari nol misalnya dikamu Inggris terus kemudian mencoba beasiswa misalkan kemudian gagal nyoba lagi dan lain-lain akhirnya keterima terus kemudian lulus that's it gitu tapi yang kadang luput dari perhatian kita adalah ketika disana bagaimana mengelola selama setahun atau dua tahun bahkan ketika PhD selama apa namanya empat tahun gitu ya itu yang yang juga matters untuk kita pertimbangkan oke oke nah itu menarik ini yang tidak banyak dibuka biasanya tadi inspiratif motivosional tapi behind the scene-nya jarang dibuka atau betul betul dan now to belai mintarik ya now to belai mintarik apa namanya tidak jarang juga ya tapi saya belum menemukan sih mahasiswa Indonesia mahasiswa dari luar negeri ya negara yang berbeda gitu ya kemudian kuliah di satu negara ketika misalnya ada permasalahan gak jarang juga commit to suicide gitu sampai misalnya gitu ya gila ya nah itu itu peran peran komunitas berarti ya untuk bisa support gitu ya betul nah saya kemudian waktu salah satu tugas saya kan waktu itu bikin pilot project apa sih piloting research gitu lah ya dan saya meneliti soal resiliency dan bahwa memang ketika kita ke luar negeri again ya ini balik lagi ke masing-masing orang tapi perlu adanya peer support dari teman-teman yang lain gitu ya itu penting sehingga ketika kalau ada apa-apa ceritalah gitu ya jangan kemudian dipendam sendiri itu itu khawatirnya kemudian bisa jadi bom waktu yang suatu-satu meledak ya itu makanya kemudian disitu pentingnya apa namanya peer support untuk kemudian menunjang resiliensi teman-teman ini agar bisa finish sampai akhir dengan optimal oke ini ada pertanyaan mas LPDP memberikan berapa lama waktu stay di sana sepertinya penerima LPDP tidak sampai ini sampai mengikuti wisuda setelah selesai studi sebenarnya ketika aduh kok saya udah lupa ya jadi ketika misalnya gini kalau di negeri itu biasanya sudah jelas mas kapan start date atau tanggal mulai kuliah kapan kuliah itu selesai misalnya ketika saya kemarin karena di inggris itu selesai tahun ya jadi mulai itu tanggal 26 September selesai tanggal 26 September tahun berikutnya nah dari situ biasanya LPDP ngasih waktu sebulan saya lupa ya kok lupa ya kalau gak salah sekitar sebulan untuk kembali ke Indonesia sebulan atau dua bulan atau tiga bulan saya lupa lah intinya adalah segera kembali ke Indonesia setelah selesai studinya nah ada beberapa kampus yang wisudanya itu jedanya itu lama dengan berakhirnya masa studi gitu ya jadi misalnya kayak kemarin saya beresnya September tapi wisuda saya kalau gak salah saya lupa tapi kalau gak salah wisuda saya itu bulan Juni atau Juni tahun berikutnya nah yuk kan bayangin kalau misalnya kemudian kita stay disana nunggu wisuda yuk harus mau gak mau harus harus apa namanya punya apa ya kemampuan finansial yang cukup gitu ya lain sehingga mungkin beberapa teman memutuskan untuk pulang tapi ada juga kampus-kampus yang wisudanya Desember begitu sehingga mungkin ya gak terlalu jauh dari tanggal terakhir kuliah yaudah mungkin mereka nunggu disana sampai kemudian wisuda ada juga kok teman-teman yang bisa ikutan wisuda oke mas saya pengen aja jadinya nih sekarang kita kan lagi ini ya lagi discuss menggunakan ini akunnya kata pendidik ini yang menarik sekarang bekerjanya di BPJS ketenaga kerjaan kemudian kenapa menginisiasi satu ini ya satu wadah satu platform kata pendidik ya disclaimer saya udah gak dipilih setenaga kerjaan sekarang oh gitu ya makanya tadi saya bilang saya bagian sekarang jadi internal IPDP itu karena saya memang sekarang kerjaan saya pikir ini apa jadi satu gitu jadi internal IPDP maksudnya hanya ini kegiatan organisasi kemudian enggak jadi memang saya full time disitu sekarang tapi tapi apa yang saya katakan tadi bukan wakil IPDP cuma kebetulan saya kebetulan nah tentang kata pendidik apa ya mas kadang saya gak tahu mungkin sama dengan ruang bimbingan konsuling atau rubikons kata pendidik itu saya pengen karena saya tertarik dengan people development karena memang background saya pendidikan kemudian saya juga kerja di learning and development saya ingin bikin satu platform yang bisa mewadai semua itu saya waktu itu nyari apa yang namanya kira-kira akhirnya kemudian ketemulah kata pendidik karena saya mikir saya ingin share tentang hal-hal yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang lain dalam perspektif pendidik karena saya punya pendapat pendidik itu bukan soal formal education saya merasa trainer atau coach itu juga merupakan pendidik karena kita tidak bisa membangun pendidikan itu hanya dari pendidikan semata gimana ya pendidikan formal aja ini kerja barengan dari semua stakeholders untuk membangun pendidikan saya merasa bahwa saya ingin bikin platform itu untuk saat ini tidak meluk-meluk mas goalsnya saya ingin sharing knowledge tentang pendidikan dari pendidik terus ya kadang-kadang itu ingin punya platform yang menampung random thought saya gitu tapi anyways Rubicon Rubicon dulu kenapa di inisiasi mas oke ini sebenarnya belum pernah dibuka juga jadi kenapa Rubicon terbentuk mungkin hampir sama kalau saya backgroundnya ini ya seperti komika-komika seperti stand-up komedian jokesnya muncul dari kerasahan Rubicon juga muncul dari mas sorry sorry tadi nge-lag tadi terakhir yang muncul dari kerasahan boleh diulang gak sorry ya jadi muncul dari kerasahan kalau ini ya masih banyak orang yang menilai bahwa BK itu polisi sekolah mending kalau itu eksternal ternyata di internal teman-teman BK juga menganggap dirinya orang-orang yang terisolir orang yang sudah dilabeli menjadi polisi sekolah sehingga wah ini saya seolah-olah saya hina saya berada di kasta terendah gitu kan saya pengen kita pengen-pengen jadi support system untuk teman-teman di tabung di Rubicon jadi konten-konten kekinian kita share kemudian berbicara masalah motivasi profesi kita juga support di sini beberapa kebijakan juga kita share di sini sehingga kalau berbicara masalah BK tidak eksklusif hanya diberiki ini ya segelintir orang tapi semuanya bisa menikmati bahkan sampai level mahasiswa atau yang punya interes dengan BK juga bisa gabung di sini dan saya ambil satu akronim ruang bimbingan konseling menjadi Rubicon karena mas Esar pasti tahu Rubicon itu mobil yang luar biasa gagah dan semoga ini bisa jadi simbol untuk teman-teman BK I'm proud of my profesi jadi profesi ini profesi yang memagakan dan saya harus membuat pride saya ini juga sama bagusnya seperti Rubicon dan 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 disini jadi disini kita gak cuman share tentang BK aja mas BK teoretik tidak tapi nah ini saya mengundang misalkan teman-teman pakar kesehatan karir entrepreneur untuk bicara disini karena referensi kita harus luas jangan tersekat hanya satu ini satu frame yang saya harus belajar teori saya bicara tentang bimbingan dan konflik that's it no ya menarik mas itu saya pikir juga itu inisiasi yang sangat bagus karena saya merasa gini ini saya saya segedar sharing juga ya bahwa gimana ya saya melihat karena kan saya domisi di Jakarta ya saya melihat kadang ada lawan kerja gitu ya di sekolah-sekolah international school gitu ya sekolah-sekolah yang mahal di Jakarta yang suka muncul di Youtube atau di TV itu dia buka misalkan locker untuk konselor sekolah tapi dia memasang requirement disitu lulusan counseling atau psikolog klinis dan lain-lain mas mas Esar sorry saya cut dulu jadi disini waktu kita ternyata masih tinggal 15 15 selamat menikmati